Presiden Rusia Vladimir Putin merespon soal tuduhan pasukan Korea Utara dikirim ke Rusia untuk membantu Moskwa dalam perang melawan Ukraina. Putin tak membantah tuduhan yang disampaikan Korea Selatan dan Amerika Serikat itu. Ia mengungkapkan adanya perjanjian kemitraan strategis bersama Korut yang baru saja diratifikasi. Perjanjian itu berisi empat pasal berupa bantuan militer timbal balik jika terjadi serangan. Pasal tersebut menetapkan jika salah satu negara dimasukkan ke dalam keadaan perang melalui invasi bersenjata, maka negara lain akan memberikan bantuan militer dengan segala cara. Ia menegaskan adalah hak Moskwa untuk menjalankan klausa fakta pertahanan bersamanya dengan Pyongyang. Putin juga menegaskan dirinya tak pernah meragukan bahwa pimpinan Korut selalu serius dengan setiap perjanjian. Untuk saat ini, katanya Rusia sedang bernegosiasi soal penerapan pasal-pasal dalam perjanjian bersama Korut. Hal ini disampaikan Putin saat penutupan KTT BRICS di Kazan, Kamis 24 Oktober 2024. Terima kasih telah menonton! Sebelumnya Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menyebut ada kehadiran tentara Korut di Rusia dan menilai keadaan itu sangat serius. Senada, jurubicara Gedung Putih John Kirby juga mengatakan Korut telah memindahkan sebanyak 3.000 pasukannya ke Rusia. Putin pun menjawab pertanyaan terkait gambar satelit yang menunjukkan pergerakan tentara Korut. Soal hal tersebut, Putin menggunakannya untuk menegaskan kembali hubungan Moskwa dengan Korut dan mengirim sinyal dirinya sedang menarik sekutu yang akan memperkuat kebuntuannya dengan barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!